Intro Halo semuanya, balik lagi di vlog Akhir pekan, kembali lagi di SMA Ditya Tetap kebajak di vlognya Gabriel, dan Kita mau nge-review Dimana makanan-makanan Bu Chris Dimana kita nih lagi ada acara Ugiwara, yaitu adalah Acara Esku Waktu Kita SMA Bagaimana keseruannya? Kita lihat aja, oke? Check it out! Terima kasih telah menonton! Halo netizen Budiman, jumpa kembali di vlog Akhir pekan, kali ini gue lagi Ada di warung Bu Chris Jadi guys, sebenernya warung Bu Chris itu Banyak kayak cabangnya, tapi Gue lagi ada di warung Bu Chris yang ada di harapan indah Nah, warung Bu Chris itu Spesialisasinya adalah Penyet-penyetan kayak sambal, ayam, dan lain-lain Dan kali ini gue mau nyoba salah satu menu yang unik banget yang ada di warung Bu Chris Namanya nasi kerau Apa itu nasi kerau? Itu adalah makanan khas Jawa Tengah Lengkapnya ada di sini Nah, jadi Gue mesen ini karena unik banget Jadi konsepnya itu adalah sebenernya gepuk Terus ada babat Dan jeruan-jeruan digoreng Terus dikasih serundeng Sama lalapan dan ada sambal yang merah gitu Nih, sambal merahnya gue cocok ya Pakai sambal merah gitu Dari baunya tuh kayak sambal-sambal terasi mentah Kayaknya enak sih Wanginya sangat menggiurkan Ini posisinya rame banget Karena gue review sambil berklub Jepang jaman gue SMA Namanya Mugiwarani Juku Pertama, kita coba sambalnya Gue udah penasaran banget sama sambalnya kayak gimana Nih ya Sambal pake timun Selamatkan Indonesia Hmm Hmm Sambalnya itu nyagerin banget Dia itu pake Terasi Mentah Sambal-sambal cabai mentah Terus dikasih juga Perasaan jeruk limau Jadi Rasanya asem, asin, gurih Dan pedas Enak banget Kita coba ininya Jepuknya Hmm Gepuknya tuh tipikal yang Gurih Bukan yang manis gitu Enak Ini cara makan ini katanya ya Dicampur gitu Dicampur, diremet-remet Kita remet-remet ya Terus dimakan Tadi Kita coba nasi pake serundeng Sama sambalnya ya Nasi Serundeng Suiran daging Sama Sambal Selamat makan di Indonesia Hmm Rasanya gurih banget Gue suka sama serundengnya Karena Gulir-gulir serundengnya itu Bikin Kegurihannya itu Jadi maksimal banget Enak banget Terus ada ini juga nih Babat Ini dapat potongannya sebenarnya Dikit-dikit Tapi banyak gitu loh Ada babat Ada daging Ada ini juga nih Paru nih Babat Daging Paru Sama daging suwir Kita coba babatnya ya Hmm Babatnya enak Gurih Cui Dan gak bau Enak banget Wah ini sih Tipikal-tipikal yang gak bisa Kayaknya cuma sepor Harus nambah sih Kita coba lagi ya Hmm Jadi nasi kerabu itu Tipikal makanan yang Gurih Dan enak banget Ini Gue kan makannya buker Dan ini makanannya datengnya jam 5 Gue bayangin ini Kalau nasinya masih anget Itu pasti bakal lebih enak lagi Tapi ini udah enak banget Gue gak tau sih Nasi kerabu Di tempat aslinya itu Bakal senak apa Tapi ini enak Jadi kalian wajib banget Kesini Kalau untuk yang warga Bekasi Warung Bukris itu ada Di Harapan Indah Tempatnya Persisnya itu Ada di belakang KFC Harapan Indah Jadi kalau dari Bunderan Itu ada KFC Harapan Indah Di belakangnya langsung Ada Warung Bukris Campur-campur Kita coba ini Paru Sama-sama kan di Indonesia Hmm Pake nasi Gurihnya itu loh Gak main-main Mungkin ini tipikal-tipikal Makanan yang Bukan yang manis Kayak Jogja gitu Tapi ini lebih kegurih Dan menurut gue ini pas sih Nasi Campur daging suwiran Campur paru Campur babat Campur kemangi Sama sambal Ini udah Campur aduk Kita coba ya Enak banget Jadi suapannya Waktu lu pertama kali Nemuin kemangi Kemulut loh Itu wanginya nyebar kegurung mulut kan Terus Disusun rasa gurih Terus Kenyal-kenyal Sama terakhir Disusun rasa pedas Dan asam Jadi ini Paduan yang sangat cocok banget Enak banget Udah mau habis Saya enak hidup Untuk harganya sendiri Nasi kerawu ini harganya 33.000 Emang cukup Cukup mahal sih Menurut gue cukup mahal Tapi Enak karena kita dapet Daging Dapet paru Dapet babat Jadi menurut gue Jadi menurut gue cukup sesuai Rasanya dan harganya Segini Kita coba lagi parunya Dari paru Babat Daging Gue paling suka sama parunya Parunya itu Kenyal Tapi kenyalnya itu Nggak kayak babat Kalau babat kan yang cuy Kalau ini paru itu Dimakan kenyal Tapi gampang hancur Jadi lebih enak Terus Habis itu Selain parunya Gue juga mesen Minum ya Jarang-jarang kan gue Mesen minum Di vlog Gue minumnya Es cincau hitam Karena ini lagi bukber Jadi harus minum cincau Biar segar Cincaunya yang kayak gini Kita minum ya Cincaunya ngegerin banget Rasanya masih ada pahit-pahit Mungkin kalau yang nggak suka Bakalan nggak suka Tapi gue Kebetulan suka Rasa cincau yang kayak gini Gurih Pedas Tapi menurut gue Bakalan lebih enak lagi Yang pertama Kalau harusnya tadi Datangnya itu pas hangat-hangat Sama Sambalnya lebih banyak lagi Karena Sambalnya ini udah enak Tapi menurut gue Sedikit kurang banyak Kalau dagingnya itu pas Sampai mau habis aja Dagingnya masih nyisa Cuma Sambalnya Tapi itu Selera sih Mungkin ada suka yang nggak terlalu baris kan Tapi bisa mesen ekstra sambal kok Kan lagi ya Serundengnya disini Megang peranan penting banget Tanpa serundengnya mungkin Yaudah cuma nasi Sama jeruan goreng Sama sambal udah Tapi gara-gara ada serundeng itu Rasanya jadi Level up lagi Lebih enak lagi Udah mau habis nih Suapan terakhir ya Sebelum kita menutup vlog Akhir pekan kali ini Oh iya guys Gue habis merubah nama Youtube gue Dari Indri Priyarko Yang nama gue sendiri Jadi Aruko Jadi Aruko itu filosofinya adalah Dari nama gue Indri Priyarko Gue dipanggilnya Arko kan Terus abis itu Aruko Kenapa namanya Aruko itu Karena nama Arko itu udah banyak banget Yang dipake di Youtube Nama Aruko masih jarang Terus O nya kenapa 2 Itu karena gue ngikutin Lagunya Jepang Ada Aruko Aruko itu artinya Mari jalan Jadi sesuai banget sama Konten-konten kita yang suka jalan dan makan Oke kita lanjut Suapan terakhir Pake timun Kemangi Pake paru Sama pake babat Dan nasi dan sambal Selamat makan Indonesia Hmm Hmm Juara banget Enak banget Gue kayaknya bisa makan Sini tiap hari Kalau murah Enak banget Oke Sekian vlog akhir pekan kali ini Terima kasih sudah menonton Jangan lupa Untuk di like Comment Share And subscribe Dan Sampai jumpa di Vlog akhir pekan selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di Supaya nanti Tetap langgeng Selaturahminya Amin 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 Hai gengki desa Hai gengki desa Arigato Ya ne Minasan Terima kasih banyak Saya sudah diundang ke acara ini Walaupun saya sudah lama Tidak di SMA 10 Tapi muguara tetap oke Saya kaget Ternyata banyak sekali yang datang Dari angkatan pertama Sampai dengan Yang berapa nih Angkat 13 Yang ke 13 Hebat Muguara makin sukses aja nih Tonton ke depannya Tetap oke Tetap maju Tetap menanggap Minasan gambar Tonton ke depannya URRAAAA Oh my god 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 Terima kasih telah menonton